Intro Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yisi Fans dan tentunya hanya di channel Hongyi Rosi dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan postingan lama Yolusi dan Li Hongyi Ya, meskipun postingan lama setidaknya itu adalah fakta dan postingan tersebut juga masih ada di webo Yolusi atau artinya tidak dihapus sampai saat ini Pada tanggal 11 Juni tahun 2018 Yolusi memposting 3 foto 1 foto anjing dan 2 lainnya adalah foto dirinya sendiri dan yang menarik adalah 1 foto seperti Yolusi ingin menunjukkan tangan seseorang yang memegang tangannya dan menurut saya tangan misterius itu jelas sekali tangan cowok ya dan pada tanggal 10 November tahun 2018 atau lebih tepatnya adalah malam Ultah Yolusi yang ke-20 Yolusi menulis beberapa kata di webo-nya yang paling beruntung dan paling bersyukur bahkan orang yang kucintai pun mencintaiku Halo 20 tahun, saya ingin menjadi lebih mantap dan lembut dan entah kenapa ya menurut saya kata-kata Yolusi bahkan orang yang kucintai pun mencintaiku saya merasa ini seperti sebuah pengakuan kalau dia mencintai seseorang dan orang tersebut juga mencintai dia atau pengakuan tentang suatu hubungan dan pada Ultah Lihong Yee yang ke-20 atau tepatnya Juni tahun 2018 Lihong Yee juga menulis kata-kata panjang di webo-nya dan yang menarik adalah ada kata saya tidak sendirian lagi waktu telah mengajarkan saya untuk optimis aku tidak perlu kesipian lagi Tuhan sudah memberiku cinta lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semua apakah semua ini seperti sebuah pengakuan dan yang pasti postingan Yolusi masih ada sampai saat ini dan tidak dihapus oleh Yolusi Terima kasih telah menonton!